Intro Empat catatan buruk pasangan ganda campuran Indonesia Seharia Jusiano Sumanti dan Hediana Juli Marbela yang kini terancam di Dorit dari Platnas BBSI Pasangan ganda campuran Seharia Jusiano Sumanti dan Hediana Juli Marbela alias Zaha Bela belum bisa memetik hasil positif di sepanjang turnamen tahun 2023 Zaha dan Bela kandes pada babak awal Malaysia Open, India Open, Indonesia Master, Swiss Open, Spain Master, Males Master, dan Malaysia Master 2023 hingga Thailand Open 2023 Terkini pemilik ranking BF ke-29 itu juga gugul di babak awal Thailand Open 2023 usai kalah dari pasangan Jepang Hiroki Midorogewa dan Natsu Saito dengan skor 1921 dan 1221 Belum lagi jika melihat hasil Seagames 2023 dimana Zaha dan Bela tersingkir sangat cepat padahal lawannya bukanlah pemain yang biasa tampil di BF Votour Prestasi terbaik Zaha dan Bela tahun ini adalah melaju ke babak kedua alenlan 2023 itu pun langsung tersingkir dari pasangan asal Perancis, Robin Tablick, dan Selena Pie rentetan hasil buruk yang didapatkan oleh Zaha dan Bela mau tak mau membuat pelatih Amon Sunario melakukan evaluasi kedua pemain ini rentanannya akan diicaraatkan Zaha Bela di beberapa turnamen hasilnya tidak bagus jadi setelah Indonesia Open saya akan istirahatkan dulu mereka untuk evaluasi dan instruksi diri ungkap Amon Zaha dan Bela dipastikan absen di ajang Singapore Open 2023 dan Indonesia Open 2023 yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 18 Juni nanti diprediksi akan menjadi akhir perjalanan mereka jika Zaha dan Bela belum bisa membuktikan kualitasnya di Indonesia Open 2023 maka mereka akan diistirahatkan dari turnamen atau bahkan dicaraat dari Platnas BBSI setidaknya ada empat catatan dari pelatih Amon Sunario terhadap pasangan ganda campuran Indonesia seharia Zuziano Sumanti dan Hidiana Julimar Bela pertama Amon Sunario menyoroti mental kedua pemain yang belum siap menanjak ke level teratas dunia kedua Zaha dan Bela dianggap tak bisa mengembangkan strategi saya melihat mental mereka juga agak kenal dengan hasil-hasil ini ujar Amon Sunario dalam meli sesmi PBBBSI Habu 31 Mi 2023 mereka sebenarnya pesangan yang bagus pernah juara International Challenge kata Amon Sunario mengingatkan jika Zaha dan Bela pernah juara pada tahun 2019 dan 2022 tetapi memang ketika naik ke level atas bertemu dengan lawan-lawan disini di top rangkinya mereka seperti belum bisa mengembangkan permainan ungkapnya lagi catatan ketiga Zaha dan Bela dinilai kesulitan dalam menjalankan struksi pelatih di lapangan sedangkan yang keempat komunikasi pasangan ganda campuran itu tidak terlalu bagus mereka Zaha dan Bela juga kurang berani dalam hal menjalankan struksi pelatih hal lain adalah faktor komunikasi yang masih kurang berjalan dengan baik jelas Amon Sunario ini hal-hal yang harus segera dibenahi tegas pelatih menggantikan Nova Widianto di sektor ganda campuran itu jadi mereka ya akan fokus latihan dulu setelah Indonesia Open supaya kepercayaan dirinya bisa pulih lagi dan bisa kembali bertanding tugas Amon Sunario berdasarkan pernyataan tersebut BBSI masih memberikan waktu bagi Zaha dan Bela untuk berlatih lagi dan belum mengambil tindakan untuk mencoret keduanya dari pelatnes BBSI nah Batman terlapas kalau menurut kalian gimana tentang pendapat kalian terhadap permainan Zaha dan Bela apakah BBSI harus segera mencoretnya atau justru memberikan kesempatan lagi supaya mereka bisa tampil lebih baik di tahun-tahun berikutnya tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya serta dukung terus channel ini dengan cara di like di komen dan subscribe kalau menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax